Nah yang jadi pertanyaan, ketika PLN tiba-tiba menyala, apakah akan terjadi bentrok? Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memulai tentang cara merakit ATS PLN Inverter Jadi sekarang saya akan memberikan tutorial tentang ATS Yang dimana tutorial ini akan saya bagi beberapa part Jadi teman-teman bisa memilih ya, mau pakai yang mana untuk ATS-nya dan mau pilih yang mana Untuk yang sekarang ini, saya akan membuat ATS hanya dengan menggunakan satu buah relay Perlu diingatkan juga, untuk yang part 1 ini, saya akan menjelaskan tentang ATS saja Yaitu tentang perpindahan dari PLN ke inverter saja Jadi tidak otomatis inverternya menyala, hanya untuk perpindahan saja Untuk inverternya tetap nanti dinyalakan secara manual Untuk part-part yang selanjutnya, nanti saya akan coba untuk start otomatis inverter Begitupun juga untuk mencharger otomatis aki Baik, sekarang saya akan mulai untuk yang part pertama ya Untuk yang sesi pertama tentang pemasangan ATS inverter Jadi teman-teman harap disimak baik-baik Di sini saya sudah ada rangkaiannya Ini adalah rangkaian ATS PLN inverter Teman-teman bisa dilihat ya Jadi untuk wiringnya itu, saya simulasikan secara langsung saja ya Jadi secara langsung ada pin kakinya Ada MCB-nya Dan ada langsung dari inverter dan PLN Supaya teman-teman lebih gampang pemasangan kabelnya Kalau secara wiringnya, takutnya teman-teman malah bingung gitu Maka dari itu, saya buatkan lebih ke reelnya kayak gini Untuk pemasangannya, tolong diikuti baik-baik ya Oke, jadi sekarang saya akan coba untuk pasang yang sisi PLN dulu Yaitu yang sisi ini dulu Teman-teman, jika mau pasang, silakan disiapkan untuk alat-alatnya ya Jadi di sini untuk alatnya, saya menggunakan 1 buah relay 2 buah MCB, 1 buah inverter Dan yang ini adalah lampu Lampu ini nanti saya contohkan ke instalasi rumah Baik, kita langsung pasang saja bagaimana pasangnya Seperti yang sudah tadi saya bahas Saya akan pasang dulu dari sisi PLN, yang ini Untuk yang dari PLN, yaitu kabel yang ini ya Ini adalah pasa yang hitam Yang biru ini adalah yang netralnya Dan begitu pun juga dengan yang dari inverter ya Dari inverter ini, untuk yang merah adalah pasa Untuk yang biru adalah netral Kita samakan saja seperti gambar di sini Yang merah dan yang biru Karena supaya nanti teman-teman paham pemasangan di sininya Baik, untuk yang pertama Kita pasangkan yang arah PLN ya Yaitu yang dari PLN sini dimasukkan ke MCB Berarti yang dari PLN yang pasa ini dimasukkan ke MCB Kita pasang dulu ya Oke, sudah saya pasangkan ya Dari pasa PLN dimasukkan ke MCB Selanjutnya kita lihat gambar lagi Dari keluaran MCB kita masukkan ke nomor 7 yang relay Berarti dari MCB sini kita masukkan ke nomor 7 relay Kita lepas dulu relay-nya Supaya gampang pemasangannya Nah, di sini sudah ada kodenya ya Yaitu 2, 1, 8, 7 Karena ini 8 pin Maka dari itu pasti untuk kaki yang 8 pin ini sama semua gitu Untuk kode-kodenya Jadi dari MCB kita pasangkan ke nomor 7 relay Oke, sudah saya pasangkan dari MCB dimasukkan ke nomor 7 relay Untuk selanjutnya kita lihat gambar lagi Dari nomor 7 dimasukkan ke nomor 6 Berarti dari nomor 7 sini dimasukkan ke nomor 6 Samain aja kayak gambar di sini ya Supaya gampang Kita pasangkan dulu dari 7 ke 6 Oke, sudah saya pasangkan dari nomor 7 ke nomor 6 Selanjutnya kita lihat gambar lagi Yaitu pemasangan netral Nah, netral yang biru ini ya Berarti dari netral sini dimasukkan ke nomor 3 Kita pasangkan dulu dari netral ini ya Yang PLN dimasukkan ke nomor 3 yang relay yang ini Kita pasangkan Oke, sudah saya pasangkan dari netral PLN dimasukkan ke nomor 3 yang relay Selanjutnya kita lihat gambar lagi Nah, kalau digambar dari nomor 3 digabungkan ke nomor 2 relay Berarti dari nomor 3 sini dimasukkan ke nomor 2 relay Kita pasang dulu Oke, dari nomor 3 sudah saya gabungkan ke nomor 2 relay Untuk selanjutnya kita pasangkan yang mana Nah, kalau digambar ini sudah selesai ya untuk pemasangan di area PLN Selanjutnya saya akan pasangkan yang dari inverter Yaitu yang dari sini Samain aja kayak gini ya Nah, sekarang saya akan pasang dulu yang pasanya Yang merah ini Berarti yang merah ini yang pasang dimasukkan ke MCB Kita pasang dulu ya Oke, sudah saya pasangkan dari pasang yang inverter dimasukkan ke MCB satu pasang ini Selanjutnya kita pasangkan yang mana Yaitu yang dari MCB ini dimasukkan ke nomor 5 relay Ini berarti dari MCB sini dimasukkan ke nomor 5 relay yang ini Kita pasang dulu Oke, sudah saya pasangkan dari MCB yang inverter ya Dimasukkan ke nomor 5 yang relay Selanjutnya kita pasang netralnya Yang dari netral inverter dimasukkan langsung ke nomor 4 Berarti dari netral sini yang dari inverter ya Dimasukkan ke nomor 4 yang relay ini Kita pasangkan Oke, sudah saya pasang Dari netral inverter dimasukkan ke nomor 4 yang relay ini Setelah itu kita lihat gambar lagi Nah, sekarang untuk pemasangan ke bebannya Yaitu yang 1, 8 ini dimasukkan ke instalasi rumah Berarti yang 1, 8 dimasukkan ke instalasi rumah Yang pasang dari 8 dan yang 1 dari netral Awas, jangan sampai terbalik Kita pasangkan dulu Oke, untuk kebeban instalasi rumah sudah saya pasang Karena saya contohkan ke lampu Maka nanti ketika instalasi rumah menyala Lampu akan menyala Yaitu yang dari 1 netral masuk ke instalasi rumah Dan dari nomor 8 pasangnya masuk ke instalasi rumah Oke, pemasangannya sudah selesai Sekarang saya akan coba praktekkan dan simulasikan Bagaimana sih cara kerja dari ATS inverter ini Kita akan pasang dulu untuk relay-nya Oke, teman-teman Untuk relay-nya sudah saya pasang ya Sekarang saya akan coba praktekkan Bagaimana sih cara kerja dari ATS ini Sekarang saya akan on-kan MCB dari PLN Lihat Nah, ketika MCB PLN di-on-kan Maka otomatis untuk relay ini akan kerja Sehingga menghubungkan NO tadi yang masuk dari PLN Ketika NO tadi terhubung Maka otomatis akan mengalirkan tegangan ke lampu ini Atau ke instalasi rumah Maka untuk instalasi rumah sekarang dipegang sama PLN Nah, sekarang saya akan on-kan untuk MCB inverter Lihat Ketika sudah di-on-kan Maka inverter-nya tidak standby Karena belum saya on-kan untuk saklernya Karena ini perpindahan ATS manual inverter Maka nanti untuk perpindahannya Atau untuk memberi tegangan ke instalasi rumah Harus dinyalakan dulu untuk inverternya Kita akan coba Tiba-tiba untuk PLN padam Saya akan op-kan untuk MCB-nya Lihat Nah, PLN sudah padam Sekarang kita pengen ada tegangan ke instalasi rumah Ya, kita tinggal on-kan saja Saklar dari si inverter ini Lihat, kita on-kan Nah, ketika di-on-kan Maka otomatis untuk instalasi rumah Menyala Kenapa langsung menyala? Karena untuk yang dari inverter ini Melewati NC relay ini Sehingga langsung menyala Nah, yang jadi pertanyaan Ketika PLN tiba-tiba Menyala atau tiba-tiba Ada tegangan lagi? Apakah akan terjadi bentrok? Oh, tidak Kenapa bisa tidak? Karena relay ini akan langsung kerja Memisahkan NC dan NO tadi Kita buktikan Lihat Ketika PLN nyala kembali Maka otomatis Nah, lihat Maka otomatis untuk relay-nya akan kerja kembali Sehingga sekarang Untuk instalasi rumah Langsung dari PLN Dan seperti tidak ada jeda ya Karena relay ini langsung bekerja Sehingga menghubungkan NO tadi Menjadi tersambung dan mengalir ke instalasi rumah Nah, sekarang untuk Inverter tetap menyala Jika PLN-nya sudah nyala kembali Ya, kita tinggal matikan saja Untuk inverter-nya Nah, kayak gitu teman-teman Ini adalah perpindahan ATS secara manual inverter Tetapi untuk perpindahan suite Dari PLN ke inverter-nya Untuk suite-nya ya Ini secara otomatis Kita akan coba lagi Tiba-tiba PLN padam 3, 2, 1 Padam MCB-nya sudah on yang inverter Kita akan menyalakan inverter 3, 2, 1 Nah, menyala Berarti sekarang dari inverter Ketika PLN tiba-tiba Menyala kembali Maka akan otomatis Relay ini akan bekerja Dan seperti tidak ada jeda ya Tapi sebenarnya itu ada jeda gitu Hanya persekian 0, detik Kita on-kan dari PLN Tiba-tiba PLN menyala kembali 3, 2, 1 Nah, sekarang dari PLN Inverter bisa kita matikan Kayak gitu teman-teman Sekarang saya akan coba Bagaimana jika inverter-nya On standby terus Lihat, kita on standby terus Untuk inverter-nya Kita on standby terus ya Selanjutnya Inverter sudah standby Sudah bisa mengalirkan tegangan AC Tiba-tiba PLN padam Apa yang terjadi? Lihat Nah, seperti tanpa jeda Tapi ada kedipan sedikit ya Wajar saja Karena perpindahan NCNO Berarti sekarang Untuk instalasi rumah ini Disapply oleh inverter Karena PLN mati Karena inverter sudah Mengalir tegangan Sekarang saya akan coba PLN tiba-tiba Nyala kembali Apa yang terjadi? Lihat 3, 2, 1 Nah, seperti tanpa jeda lagi Karena relay-nya langsung kerja Menghubungkan NO menjadi tersambung Jadi teman-teman Begitulah Untuk cara kerja ATS Manual inverter ini Dan jangan sampai salah Di penyambungan Pasan netral yang ada di Inverter ini Jangan sampai terbalik Harus benar-benar Pasan netral Jika teman-teman bingung Biasanya disini sudah ada Kodenya Yaitu Line dan Netral Silahkan teman-teman Disamakan untuk yang masuk ke Instalasi rumah dan ke relay ini Dan jadi pertanyaan juga Apakah relay ini kuat Untuk menopang Instalasi rumah Saya sarankan Jika ingin memakai rangkaian ini Khusus untuk yang berdaya Maksimum 1300 Pol Ampere Untuk instalasi rumahnya Kenapa? Karena kekuatan relay ini Batas maksimumnya 10 Ampere Maka dari itu Tidak boleh lebih dari 1300 Pol Ampere Itu untuk saran saya Oke Mungkin segitu untuk Tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk yang part selanjutnya Yang part 2 Nanti saya akan hubungkan Dengan 2 relay Sekarang baru 1 relay Nanti 2 relay Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Terima kasih